Apa yang terlintas di benak kamu ketika memikirkan gedung tertinggi di dunia? Menara Eiffel di Paris, yang memiliki ketinggian hingga 300 meter, mungkin merupakan landmark paling terkenal di dunia. Namun, landmark Paris bukanlah gedung tertinggi di dunia. Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab, memegang rekor gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter. Memiliki luas 334.000 meter persegi dan tinggi 828 meter. Pernahkah kamu memikirkan berapa berat gedung tertinggi di dunia ini? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, saat bangunan dalam keadaan kosong, Burj Khalifa memiliki berat kurang lebih 500 ribu ton. Pertanyaannya kemudian menjadi berapa berat Burj Khalifa saat dipenuhi orang dan semua properti yang ada di sana. Berat bangunan ini bahkan lebih berat atau bahkan lebih dari 100 ribu gajah ketika orang tinggal di sana dan semua barang-barang yang ada dalam keadaan normal. Seperti gedung-gedung tinggi lainnya, Burj Khalifa membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk pembangunannya. Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 2004 dan baru selesai pada tahun 2009. Namun, untuk peresmian Burj Khalifa baru dilakukan pada tahun 2010. Pemerintah Uni Emirat Arab harus mempekerjakan lebih dari 12 ribu orang selama 6 tahun untuk membangun bangunan yang mengesankan dan mewah ini. Bukan hanya menjadi bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa memiliki seribu apartemen di lantai 12 hingga 108. Gedung ini memiliki apartemen yang bisa menampung banyak orang, serta hotel, klub malam di lantai 143, dan perpustakaan tertinggi di dunia yang berada di lantai 123. Meski banyak hal yang bisa dilakukan di sini, kamu tidak akan merasa sesak jika berada di sini. Pasalnya, meski digunakan sebagai tempat tinggal oleh banyak orang, gedung ini juga memiliki banyak ruang. Karena sangat besar, dapat menampung hingga 35 ribu orang sekaligus. Biasanya dalam satu hari kita hanya bisa melihat matahari tenggelam dalam sekali waktu. Namun, jika melihat fenomena ini di Burj Khalifa, keadaannya berbeda. Kamu bisa melihat matahari terbenam dua kali karena ketinggian gedung tersebut yang tidak wajar dari gedung pada umumnya. Pada lantai awal, saat matahari mulai menghilang di balik awan, kamu bisa menyaksikan matahari tersebut terbenam. Setelah itu, kamu bisa naik ke lantai paling atas untuk menyaksikan matahari terbenam keseluruhan meninggalkan Dubai. Selain lebih banyak waktu matahari terbenam, selama bulan Ramadan, gedung ini juga memiliki tiga waktu puasa yang berbeda. Pada lantai 1-59, waktu puasa sama dengan waktu puasa di keseluruhan Dubai. Sementara, saat matahari terbenam, mereka yang berada di lantai 60-120 akan berbuka puasa 4 menit kemudian. Dan yang terakhir, untuk penghuni lantai 121 sampai lantai paling atas, waktu berbuka puasa adalah 2 menit setelah waktu berbuka di lantai 60-120. Ada banyak jendela di Burcalifah, dengan total 24 ribu jendela. Tidak heran jika pemerintah membutuhkan 36 petugas kebersihan hanya untuk menjaga kebersihan setiap jendela di gedung ini karena jumlahnya sangat banyak. Selain membutuhkan petugas kebersihan yang banyak, waktu yang digunakan untuk membersihkan kaca-kaca tersebut juga bisa memakan waktu. Tidak tanggung-tanggung, dibutuhkan sekitar 90 hari atau 3 bulan bagi petugas untuk membersihkan 24 ribu jendela ini. Bukan hanya penghuni hotel dan apartemen yang bisa masuk Burj Khalifah, namun masyarakat umum dan turis asing pun bisa masuk. Kamu juga dapat menikmati pemandangan Dubai dari tempat yang lebih tinggi dengan makan di restoran, membaca koleksi di perpustakaan, atau menghabiskan waktu malam di klub malam. Sebuah observatorium dapat ditemukan di lantai 125 dan 148. Gedung pencakar langit Dubai yang diselimuti awan dapat kamu lihat dari observatorium ini. Waktu terbaik untuk mengunjungi lokasi ini adalah pagi hari, saat Dubai masih tertutup dalam kabut tebal, atau di sore hari, saat matahari di Dubai mulai terbenam. Terima kasih telah menonton!